Assalamualaikum guys, apa kabar? Jumpa lagi dengan channel Paon Bapai Pasti sudah kangen sama aku ya guys Kali ini aku bikin otak-otak ikan tengiri guys Yang enak, kenyal, lembut Dan aroma rasa ikannya begitu terasa Aku juga buatkan resep sambal kacangnya guys Pertama-tama kita siapkan ikan tengiri kurang lebih 300 gram guys Atau ikan jenis lain juga gak apa-apa Sesuai selera ya guys Ini aku chopper guys Atau kalau kita mampu, kita bisa cincang Nah Setelah lembut Kita masukkan ke dalam wadah adonan guys Lalu kita siapkan 5 siung bawang merah guys 4 siung bawang putih Kita haluskan juga Selanjutnya, aku iris daun bawang guys Aku iris tipis Aku belah jadi 2 karena daun bawangnya gede Segede cintaku padamu guys Kita iris tipis Sampai selesai Tambahkan 1 butir telur guys Masukkan ke dalam ikan tengiri yang sudah kita haluskan tadi Kita aduk Agar tercampur rata Masukkan daun bawang yang sudah kita iris tadi Aduk kembali dengan penuh perasaan cinta Tambahkan 1 saset santan kurang lebih 65 ml guys Kita aduk kembali biar tercampur merata Masukkan bawang putih Dan bawang merah Aduk kembali Tambahkan 1 sendok teh garam 1 sendok teh kaldu bubuk Setengah sendok teh merica bubuk Aduk kembali sampai menyatu Seperti cinta kita berdua ya guys Kemudian masukkan tepung tapioca secara bertahap Lalu kita aduk Kita remas sampai tercampur merata Nah seperti ini teksturnya guys Kemudian kita siapkan daun pisang yang sudah kita bersihkan guys Ukurannya kurang lebih 8 x 15 cm Kita kasih olesan minyak goreng di tengahnya guys Nah lalu kita masukkan adonan seperti ini guys Kita bungkus Nah setelah itu kita kunci ujungnya dengan tusuk gigi Tuh guys sangat mudah dan simple Kita rapikan ujungnya ya guys Ini aku ulangi cara membungkusnya guys Nah kita kasih minyak di tengahnya Kita masukkan adonannya Kita bungkus Kita tekan-tekan Membentuk lonjong Nah seperti ini guys Kita tutup Nah Kita kunci ujungnya dengan lidi atau tusuk gigi Nah Kita rapikan juga ujungnya Cantikan guys hasilnya seperti ini Lalu aku kukus ya guys Aku kukus biar matan Kurang lebih 10-15 menit Tuh Nah Kita tutup Sambil kita ngopi dulu guys Nah Ini sudah matang Kita angkat Setelah kita angkat Kita dinginkan kurang lebih 5 menit guys Lalu agar aroma wangi ikannya keluar Aku bakar guys Atau kita panggang Gunakan api Sedang ya guys Tuh Kita bolak balik Atau bagian bawahnya Kelihatan agak kecoklatan Seperti ini Nah ini sudah matang guys Kita angkat Selanjutnya aku membuat sambal Atau bumbu kacangnya guys Masukkan kacang tanah yang sudah digoreng Kurang lebih 100 gram 2 siung bahan putih 30 gram gula merah 3 cabai merah Ini aku potong-potong guys Biar halusnya Cepat Masukkan sedikit air Setengah sendok teh garam 2 sendok teh Gula pasir Kita blender guys Kita chopper Nah hasilnya seperti ini Kasar ya guys Masukkan Minyak goreng Minyak goreng secukupnya Kita tumis Kacang yang sudah Kita haluskan Kita aduk-aduk Kita tambahkan air guys Kalau ingin encer Air bisa kita tambah Sesuai selera ya guys Tapi kalau aku Lebih suka yang Kental Dan tekstur kacangnya Sangat terasa Seperti ini hasilnya guys Tuh kan Nah Ini aku coba rasa ya guys Wah aroma ikannya Begitu menggoda Ini aku cocol Dengan bumbu kacangnya Aku rasa guys Wih nikmat sekali Oke guys Terima kasih sudah nonton Channel Paon Bapahe Sampai ketemu di video-video Selanjutnya ya Wassalamualaikum Terima kasih sudah nonton